Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Oke selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian suatu bola poli Yang seperti kita ketahui bola poli adalah permainan yang menggunakan tangan yang biasanya dimainkan oleh 6 orang atau 6 anggota pada 1 tim Ada yang 2 anggota dalam 1 tim biasanya itu adalah bola poli pantai Olahraga bola poli dinaungi oleh FIVB atau biasa disebut Federation International of Volleyball Sedangkan di Indonesia yaitu PBPSI atau seringkali kita dengar yaitu Persatuan Bola Poli Seluruh Indonesia Oke berikutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik dasar dalam permainan bola poli Seperti posisi tangan, macam-macam pukulan dalam bola poli, sarana dan prasarana bola poli Dan selanjutnya yaitu peraturan permainan bola poli Oke pertama saya sudah menyiapkan bola untuk kita praktek Pertama yaitu posisi tangan ketika memukul bola Yang pertama yaitu tangan membuka atau tangan berbentuk seperti ini, membuka Biasanya digunakan untuk servis overhand atau servis atas Diawali dengan berdiri, membuka kedua kaki selebar bahu Terus memukul bola Posisi tangan ketika menempel bola atau menekan bola itu seperti ini Dari samping Pemukulannya seperti ini Untuk dari samping seperti ini Ini adalah biasa dipanggil dengan tangan membuka Untuk servis overhand Dengan demikian pinggul anda bersiap terhadap net Jadi posisi badan itu menghadap ke depan atau mendapat Menghadap ke net atau lawan Oke selanjutnya Nomor dua yaitu tangan mengepal Contohnya seperti ini Perkenaan bola adalah di sebelah tangan sebelah sini Untuk perkenaan di bola adalah posisi depan seperti ini Untuk perkenaan bola Untuk yang samping tangan seperti ini Oke Tangan mengepal Biasa digunakan untuk servis underhand atau servis bawah Posisikan tubungmu pada sikap yang benar untuk menghasilkan servis yang baik Ketika melakukan pukulan underhand Ketika kalian memukul dengan tangan sebelah kanan Untuk kaki kiri ada di depan Kuda-kuda kaki berarti kiri depan Kaki kiri di depan Untuk kaki kanan di belakang untuk memukul underhand atau tangan mengepal Biasanya Pukulan ini digunakan untuk servis long jauh atau tinggi Oke untuk nomor tiga yaitu Posisi pukulan bam Yang biasa kita pakai pada saat Melakukan permainan bola voli Atau mengepal dua tangan Posisi tangan untuk pukulan bam Adalah seperti ini Untuk tangan kanan di Atas tangan kiri Kemudian ditekan seperti ini Posisi jempol mengarah ke depan Perkenaan bola Bola berada di sebelah sini Di atas kepalan tangan Jadi seperti ini Perkenaannya sama seperti ini Untuk pukulan bam Pukulan ini biasa dipakai ketika kita menerima umpan dari lawan Dan passing Untuk melakukan serangan Pada permainan bola voli Oke selanjutnya yaitu Pukulan set atau Tangan membuka sejajar Atau passing atas Untuk posisi passing atas Atau pukulan set Tangan posisi segitiga seperti ini Tangan membuka Dan rapat seperti ini Pukulan ini biasa digunakan Untuk passing atas Pukulan ini biasa digunakan Paling sering digunakan Oleh toser Untuk mengumpan bola Untuk menghasilkan serangan Biasa serangan itu yaitu Pukulan smash Jari-jari Anda harus dilebarkan Dan membuat Bentuk segitiga Dengan jari-jari jempol Dan telunjuk yang berdekatan Tetapi tidak saling menyentuh Jadi agak Rendang seperti ini Tidak boleh menyentuh seperti ini Itu nanti mempermudahkan kalian Untuk melakukan Pukulan set atau Servis atas Selanjutnya yang akan kita bahas Yaitu Macam-macam pukulan dalam bola poli Oke Mari kita bahas Yang pertama yaitu Pukulan servis Pukulan servis Adalah pukulan bola yang dilakukan Agar bola dapat melewati net Dan bergerak ke Daerah lawan Itu adalah pukulan servis Atau biasa Pukulan yang dilakukan Pertama kali Untuk memulai Pertandingan Pukulan servis Yaitu pukulan yang Pertama Yang dilakukan oleh Salah satu pemain Untuk melakukan Pertama kali Melakukan pertandingan Oke Untuk pukulan servis Macam-macam Terdapat beberapa macam Yaitu Pukulan servis Bahwa Servis atas Servis menyamping Yang terakhir yaitu Servis lompat Oke kita bahas Yang pertama yaitu Servis bawah Servis bawah Biasanya kita Menggunakan Pukulan Seperti ini Yang kita bahas dari awal Seperti ini Untuk servis Bawah Kemudian Servis atas Servis atas Biasanya kita Lakukan Dengan tangan Membuka Seperti ini Perkenaan bola Untuk perkenaan bola Yaitu Di sebelah sini Tanpa loncatan Untuk servis atas Selanjutnya Yaitu Servis menyamping Servis menyamping Biasanya Untuk lintasan tangan Bisa menggunakan Kepalan Atau buka Untuk lintasan Pukulan Itu menyamping Seperti ini Ya Bola akan ke Lawan Bisa seperti ini Bisa membuka Seperti ini Sesuai keinginan Pemain Untuk dari samping Seperti ini Ya Yang kedua Bisa membuka Seperti ini Untuk kukulan Servis Menyamping Yang terakhir Yaitu Servis melompat Nah Untuk servis melompat Biasa digunakan oleh Pemain-pemain Yang sudah pro Karena ada Dan loncatan Sebelum pukulan Berdiri sejajar Lompat Bola dilempar ke atas Lanjut Dipukul Biasanya digunakan Memukul Yaitu Tangan Membuka Seperti ini Untuk pukulan Servis Lompat Oke Selanjutnya Kita Pindah ke Pukulan Passing Dalam Passing Itu terdapat Dua Macam Ada Passing Bawah Dan Passing Atas Pengertian Passing Yaitu Teknik Mengoper Bola Kepada Tim Satu Tim Teknik Passing Terdiri Atas Passing Bawah Dan Passing Atas Untuk Passing Bawah Biasa Kita Menggunakan Pukulan Sejajar Seperti Ini Untuk Pukulan Passing Bawah Untuk Oper Teman Yang Kedua Yaitu Passing Atas Passing Atas Biasa Kita Memakai Tangan Membuka Sejajar Seperti Ini Ketika Menepel Bola Seperti Ini Tidak Boleh Rapat Harus Ada Jarak Untuk Passing Atas Passing Atas Biasa Seringkali Digunakan Oleh Toser Untuk Mengumpan Mengumpan Pemain Tim Untuk Melakukan Pukulan Smash Atau Mencari Poin Dengan Pukulan Yang Sangat Keras Itu Yaitu Pukulan Passing Atas Oke Setelah Pukulan Passing Pasing Bawah Pasing Atas Kita Pindah Ke Pukulan Smash Pukulan Smash Itu Sendiri Adalah Pukulan Serangan Utama Berupa Pukulan Keras Ke Daerah Lawan Yang Bertujuan Mencari Poin Pukulan Smash Yaitu Pukulan Yang Paling Keras Atau Pukulan Point Kalau Istilah Dari Permainan Bola Poli Pukulan Keras Ada Loncatan Dan Pukulan Biasa Dilakukan Dengan Tangan Tangan Membuka Seperti Ini Dilakukan Sekeras Loncatan Dilanjut Pukulan Yang Sangat Keras Untuk Mencetak Nilai Atau Point Oke Dari Pukulan Passing Pukulan Smash Yang Terakhir Akan Kita Bahas Yaitu Pukulan Bendungan Atau Pukulan Block Pukulan Block Ini Digunakan Untuk Menahan Serangan Lawan Yang Akan Melakukan Serangan Pukulan Smash Pukulan Block Ini Biasa Menggunakan Tangan Sejajar Seperti ini Rapat Karena Ini Kita Untuk Membendung Serangan Lawan Pukulan Bendung Adalah Teknik Bertahan Yang Dilakukan Di atas Net Untuk Menahan Serangan Lawan Bertahan Dilakukan Di atas Net Pukulan Bendung Ini Digunakan Ketika Serangan Lawan Di atas Net Bukan Di bawah Net Untuk Membendung Serangan Lawan Apabila Ini Net Harus Keluar Di atas Net Seperti Ini Oke Setelah Kita Membahas Tentang Teknik Dasar Cara Memukul Macam Macam Pukulan Selanjutnya Kita Akan Membahas Tentang Sarana Dan Prasarana Olahraga Bola Poli Sarana Dan Prasarana Yang Kita Bahas Pertama Yaitu Lapangan Bola Poli Seperti Kita Ketahui Lapangan Bola Poli Berbentuk Persegi Panjang Yang Memiliki Panjang Memiliki Panjang 18 Meter Dan Memiliki Lebar 9 Meter Itu Adalah Ketetapan Standar Nasional Internasional Yaitu Panjang 18 Dan Lebar 9 Meter Oke Untuk tinggi net Sendiri Untuk tinggi net Sendiri Untuk Cowok Yaitu Atau putra Yaitu 2,43 Meter Tinggi net Untuk putra Yaitu 2,43 Meter Sedangkan Untuk yang Cewek Untuk yang Cewek Yaitu Tinggi net Yaitu 2,28 Meter 2,28 Meter Di dalam Lapangan Bola Poli Garis Serang Garis Serang Yaitu Berukuran 3 Meter Untuk Garis Serang Berukuran 3 Meter Untuk Lokasi Bertahan Itu 6 Meter Jadi Untuk Garis Serang 3 Meter Bertahan 6 Meter Dalam Net Itu Ada Terdapat Yang Namanya Antena Dalam Antena Tersendiri Digunakan Untuk Mengetahui Batas Out Yang Memiliki Panjang 80 Centi Meter Oke Yang Biasanya Kita Melakukan Dengan Ukuran Lapangan Yang Tidak Sesuai Apabila Digunakan Untuk Bermain Itu Masih Bisa Digunakan Ketika Masuki Dalam Pertandingan Atau Perlombaan Harus Menggunakan Peraturan Yang Sudah Ditetapkan Yaitu Panjang Saya Ulang Lagi Panjang 18 Meter Untuk Lebar 9 Meter Garis Serang Lawan Yaitu 3 Meter Garis Bertahan Yaitu 6 Meter Selanjutnya Yaitu Tinggi Net Tinggi Net Untuk Pria 2,43 Kita Berpindah Ke Sarana Dan Prasana Yang Lain Yaitu Kita Masuk Di Jaring Net Seperti Sebelumnya Yang Saya Jelaskan Dalam Bola Poli Tinggi Net Itu Sendiri Yaitu 2,43 Untuk Cowok Dan 20 Sorry 2,28 Untuk Cewek Untuk Panjang Keseluruhan Net Bola Poli Yaitu 9,5 Meter Untuk Keseluruhan Panjang Untuk Batas Dari Antena Satu Ke Antena Dua Itu 9 Meter Untuk Tinggi Antena Itu Sendiri Yaitu 80 Sentimeter Oke Kita Masuk Sekarang Kita Masuk Ke Bola 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 Poli Ini Adalah Contoh Bola Poli Yang Biasa Dipakai Permainan Bola Poli Oke Saya Bacakan Standar Nasional Untuk Untuk Ukuran Bola Poli Yang Digunakan Untuk Bermain Terlebih Permainan Atau Pertandingan Resmi Untuk Keliling Lingkaran Bola Poli Untuk Keliling Lingkaran Untuk Keliling Lingkaran Yang Sudah Ditetapkan Yaitu Haruslah 65 Sampai 67 Untuk Lingkaran Ini Adalah 65 Sampai 67 cm Sedangkan Untuk Berat Untuk Berat Bola Poli Itu Sendiri Yang Standar Yaitu 260 Sampai 280 Untuk Berat Bola Poli Itu 260 Sampai 280 Gram Yang Juga Telah Diatur Tekanan Di Dalam Bola Poli Tekan Nya Juga Diatur Hanya Diperbolehkan 0,30 Sampai 0,325 Kilogram Atau Sentimeter Saja Untuk Tekanan Untuk Tekanan Bola Poli Itu 0,30 Sampai 0,35 Untuk Tekanan Bola Bola Sendiri Oke Akan Kita Bahas Peranan Penting Dalam Pertandingan Bola Poli Peranan Penting Itu Sendiri Yaitu Dalam Sebuah Pertandingan Perlu Ada Beberapa Peran Yang Bertugas Penting Untuk Mendukung Jalannya Pertandingan Tersebut Dan Biasanya Mereka Akan Mengenakan Seragam Khusus Resmi Seperti Yaitu Pencatat Skor Pencatat Skor Tugas Dari Pencatat Skor Tentunya Adalah Mencatat Jumlah Atau Hasil Poin Yang Kedua Tim Hasilkan Untuk Pencatat Skor Kemudian Yaitu Hakim Garis Hakim Garis Bertugas Untuk Sebagai Penjaga Garis Kiri Dan Kanan Sekaligus Pengaman Jatuhnya Bola Yang Ketiga Yaitu Wasit Tugas Orang Wasit Itu Sendiri Adalah Sebagai Pemimpin Jalannya Sebuah Pertandingan Bola Poli Oke Untuk Sarana Yang Lain Yaitu Papan Skor Sarana Prasarana Lain Yang Penting Untuk Tersedia Selama Permainan Berlangsung Dan Dapat Terbilang Wajib Dalam Permainan Bola Poli Papan Skor Adalah Sarana Wajib Untuk Permainan Bola Poli Itu Sendiri Oke Yang Kita Bahas Tadi Yaitu Selanjutnya Roda Antena Yang Kita Bahas Tadi Kita Lanjut Yaitu Daerah Servis Daerah Servis Merupakan Bagian Penting Dalam Sarana Dan Prasarana Permainan Bola Poli Daerah Ini Memiliki Lebar 9 Meter Untuk Garis Servis Memiliki Lebar 9 Meter Yang Dapat Dijumpai Di Belakang Setiap Garis Akhir Ada Dua Buah Garis Pendek Yang Membatasi Daerah Ini Oke Selanjutnya Perlengkapan Pemain Yaitu Biasanya Seragam Tim Kaos Kaki Sepatu Poli Pelindung Decker Untuk Seragam Tim Biasanya Adalah Bentuk Kaos Yang Sebaiknya Memiliki Nomor Punggung Dan Juga Warna Antara Baju Tim Satu Dengan Tim Yang Lain Itu Berbeda Biasanya Libero Mengenakan Kaos Yang Berwarna Beda Dari Kawan Tim Selanjutnya Yaitu Kaos Kaki Kaos Kaki Adalah Hal Pertama Yang Dikenakan Sebelum Disusun Dengan Sepatu Khusus Poli Sepatu Khusus Poli Kaos Kaki Akan Melindungi Dan Membuat Kaki Lebih Nyaman Sewaktu Bermain Dan Ketika Melakukan Lompatan Sepatu Poli Pilihlah Sepatu Yang Memang Didesain Untuk Permainan Bola Poli Jadi Sepatu Untuk Permainan Bola Poli Itu Memiliki Ciri khas Tersendiri Kemudian Yaitu Pelindung Dengkul Atau Dekker Biasa Biasa Digunakan Untuk Melindungi Sendi Sendi Untuk Mencegah Terjadinya Ciderah Yang fatal Ketika Melakukan Pukulan Atau Loncatan Ketika Melakukan Teknik Dalam Suatu Permainan Bola Poli Yang Terakhir Yang Akan Kita Bahas Yaitu Peraturan Permainan Bola Poli Karena Peraturan Dalam Permainan Bola Poli Sangat Banyak Disini Saya Akan Menyampaikan Beberapa Inti Dari Peraturan Permainan Bola Poli Oke Pertama Yaitu Adanya Wasit Ketika Melakukan Pertandingan Dalam Permainan Bola Poli Apapun Harus Ada Yang Namanya Wasit Selanjutnya Yaitu Adanya Dua Tim Yang Saling Berlawanan Dalam Permainan Bola Poli Atau Pertandingan Bola Poli Terdapat Dua Tim Yang Saling Berlawanan Oke Selanjutnya Nomor Tiga Terdiri Dari Enam Anggota Atau Dua Anggota Untuk Dua Anggota Biasanya Yaitu Olahraga Bola Poli Pantai Hanya Dua Orang Dalam Satu Tim Yang Selanjutnya Yaitu Apabila Dalam Suatu Tim Lebih Dari Enam Apabila Pemain Dari Satu Tim Lebih Dari Enam Maka Permainan Bola Poli Tidak Boleh Dilanjutkan Atau Akan Diundur Yang Terakhir Yaitu Ketika Melakukan Pukulan Servis Ketika Melakukan Pukulan Servis Dilarang Melewati Garis Belakang Lapangan Apabila Keluar Kaki Keluar Dari Garis Tersebut Maka Dinyatakan Servis Tersebut Tidak Sah Atau Gagal Sekian Dari Saya Apabila Ada Salah Salah Kata Atau Penyampaian Saya Yang Kurang Jelas Dari Teknik Teknik Yang Saya Jelaskan Marilah Kita Terus Belajar Membaca Buku Browsing Agar Kita Selalu Mendapat Hilmu Yang Baru Oke Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Olahraga